Intro Hai guys, welcome back to my youtube channel Jadi di video kali ini aku akan nge-review Salah satu produk yaitu Marina Hand Body Lotion yang kemasan baru Yang aku tau Hand body ini tuh ada 5 varian Di kemasan barunya ini Kenapa aku nge-review hand body ini Karena hand body ini tuh Harganya murah, terus udah kayak gitu Wanginya enak-enak, dan yang ketiga Dia itu udah ada logo halalnya kan Jadi buat kalian yang penasaran Please keep on watching Jadi disini aku punya 2 kemasan Yang satu itu yang Banyaknya 500ml Dan yang satu lagi itu yang 100ml Yang pertama ini kayak gini Bentuknya, ini tuh yang 500ml Ini tuh Marina yang Hydro cool Warnanya tuh hand body ini tuh ijo Terus ini tuh mirip sama hand bodynya Citra Wakame Dia tuh Disini kan hydro cool Yang ini tuh gak terlalu wangi Cuman Dia itu teksturnya lebih enak Dibanding yang lain Nah, kayak gini Dia itu bening Terus kalau misalkan dikena tangan kita in Enak sih Wanginya gak terlalu kecium Cuman Yang ini udah aku kasih hand bodynya Dan Ini tuh Masih agak lengket Susah keringnya Padahal Disini tuh Klaimnya Dia itu Kan mencerahkan kulit Dengan hidrasi dingin yang ringan Cepat meresap Cepat meresap Dan tidak lengket Yang kemasan 500ml itu Harganya di bawah 20 ribu Kalau gak salah 16 apa 17 ribuan Ini kalian bisa dapetin di minimarket Dekat rumah kalian juga ada Dan di belakang sini Hand body ini tuh Mengklaim Kalau misalkan Ada UV protectionnya Dan ini tuh Bisa mencerahkan kulit kalian Yang kedua Yang kedua ini Ada Marina UV white Extra SPF 30 Ini tuh Warna Tutupnya Kuning emas Yang tadi kan putih Kalau ini kuning emas Dan warnanya Oren kayak gini Dan Klaim Hand body Yang varian ini tuh Dua kali Perlindungan ekstra Untuk kulit tampak putih Tahan lebih lama Ini juga SPF 30 PA++ Nah Kalau yang Ini warnanya putih Kayak gini Beda Sama yang tadi Ini gak transparan Nah Kalau dipakai Ini kayak gini Ini tuh Wanginya lebih Kayak kebuah-buahan Karena disininya juga Kayak ada buah Apa ya Kayak blueberry gitu Untuk harga hand body ini Nanti aku Akan tampilin Harganya disini Atau disebelah sini Untuk hand body Yang kedua ini Dia itu Lebih cepat ngeresep Ke kulitnya Dibanding yang pertama tadi Dan lebih wangi Dibandingin sama Yang tadi Yang pertama Yang mirip Citra Wakame itu Yang ketiga Ini Tempatnya kayak gini Ini yang 100 ml Warna Kemasannya warna putih Dan tutupnya juga Warna putih Tapi tulisannya ini Ada warna pinknya Dan disini itu Tertulis Bright and fresh Dan Klaimnya Disini itu Kulit tampak Lebih cerah merata Dan segar Dengan kelembaban Yang menyejukkan Disini Malah disini itu UV protectionnya Triple Beda sama yang dua tadi Yang dua tadi itu Cuman UV protection aja kan Kalau disini Kalau disini tulisannya Triple UV protection Dan di kemasannya juga Ada Tulisan new Mungkin ini lebih baru Dibanding varian yang kedua tadi Ini kayak gini Teksturnya gak jauh beda Sama yang kedua tadi Warnanya juga putih Dan gak terlalu Cair Dan ini Wanginya itu Wangi permen Beda sama wangi yang kedua tadi Tapi wanginya gak beda jauh Oke Selanjutnya Yang keempat Kayak gini Harganya aku tampilin disini Nah yang keempat ini Kemasannya sama Yang 100 ml Tempatnya sama Kayak yang kedua Sama yang ketiga tadi Warnanya putih Dan disini itu Tertera E-collagen asta Ini itu kemasannya Di stikernya Kayak ada warna ungunya Dan claim dari Varian yang ini itu Disini ada tulisannya Kulit tampak cerah merata Terasa kencang Dengan nutrisi Kayak antioksidan Dan ini itu Aku baru beli ini sih Terus ini tuh Isinya sama Kayak yang tadi Warnanya putih Dan aku akan langsung Pakai ke tangan aku Oh Jadi disini tuh Kayak ada Beatsnya kayak gitu Warna ungu Kayak gini Dan dia Kalau dipecah itu Warna kayak gini Wangi sih Ini lebih wangi Dari handbody yang kedua Sama yang ketiga tadi Dan varian yang terakhir itu Ada ini Marina Healthy and Glow Ini tuh yang paling aku suka Yang pertama aku tau Handbody Marina itu Wanginya enak Itu yang varian ini Dan disini tuh Klaimnya Dia itu Kulit tampak lebih putih Merata dan sehat Bercahaya Ini tuh kayak Produk yang sebelumnya Disini juga Ada tulisannya Triple UV Protection Ini aku punya Yang kemasan 500ml Dan aku udah ganti ini Beberapa kali Karena abis aku beli lagi kan Terus Ini udah dikit lagi juga Dan ini tuh Warnanya putih Kayak yang tadi Kayak gini Cuman dia itu Ada glitternya Kalau misalkan dipake Dan ini tuh Harganya 16.000 Atau 17.000 Karena ini tuh Kemasannya yang 500ml Bukan yang 100ml Kalau yang 100ml Tadi tuh harganya Di bawah 10.000 Gitu kan Jadi Kelima Varian yang tadi Udah aku kasih tau kalian Wanginya kayak gimana Wanginya beda-beda Dan karena komposisinya juga Beda-beda Dari yang Satu varian Sama varian yang lainnya Oke mungkin sekian Video dari aku kali ini Thank you buat kalian Yang udah nonton videonya Thank you for watching Jangan lupa kalian like videonya Comment Subscribe channel youtube aku Dan kalian share ke temen-temen kalian Kalau video ini bermanfaat Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax